Terima kasih telah menonton Ya lupa sih Seberat apa sih perjuangannya dulu itu? Kayak apa ceritanya itu kira-kira yang Gimana caranya bisa menembus label Kayak apa yang dilakukan? Seberat gak berat sih mbak Karena kita seneng kan Karena kita suka ya gak berat Biasa aja karena hobi gitu Karena seneng ya Biasa aja gak Istri saya kurang Kurang Masih mudalah Cara berpikirnya Kurang Apa ya Kurang mengerti situasi Memahami situasi Kalau musik itu kayak gitu Malam jadi siang Siang jadi malam Pagi jadi sore Sore jadi pagi Iya akhirnya pada akhirnya ya Saya jadi Kayak depresi gitu lah Makanya sempat Saya minta sama anak-anak Untuk Mundur Setelah itu kan memang mundur ya dirinya Iya tapi anak-anak kan Setelah beberapa kali gitu Karena Udah terlalu Mikir yang Jadi kurang baik gitu buat Buat ke anak-anak Jadi energi yang kurang baik gitu Karena jadi Yang ada di pikiran saya pasti Wah saya Nanti akan mengganggu Kinerja anak-anak gitu Bukannya saya Membantu anak-anak Malah Malah jadi mengganggu Sempat ke pikiran yang ke situ Tapi anak-anak menolak Pokoknya gak boleh Resend lah ya Beberapa kali Dan Apa Udah Udah terlalu sering Sampai Pada Jadi keluar alasan keluarganya Iya karena Yang gak Gak ke anak ke situ juga Bareng-bareng lah Karena pada waktu itu Anak-anak Setiap aransemen Emang harus Pada waktu latihan Live gitu Karena zaman itu kan Belum ada Recording digital Seperti sekarang Pas di Album ketiga Baru Kita mau pakai itu Tapi gak ngalamin Album ketiga Ya Saya takut kehilangan Momen itu Dan Dengan kondisi yang Istri saya seperti itu Masih terlalu mudah Iya masih Berapa sih jaraknya? Sekitar 10 tahun Jadi pada saat itu Istri umur berapa? Umur 18 ya Kayaknya suka ABG ya Pada waktu itu Di Salam Rindu itu kan Terjadi perdebatan kenceng ya Antara si Mas Sama Billy Dan Tresno Apa yang ingat? Perdebatan Berapa waktu warna Semen Ya Apa ya Yang saya tahu sih Emang si Tresno Kurang suka lagu-lagu yang Sementara si Billy Lebih cenderung yang Siapa sih yang Paling Paling Deket sama Mas Indro? Paling deket Ya emang Emang Billy Tapi semua juga Deket Emang Billy kayak apa? Ya Orang Billy Kayak apa ya Dia Ya Lebih Ke apa ya Lebih Seperti sosok yang Melindungi Padahal lebih tua saya Ya